Matius pasal 2 ayat 1-12 Berlihat teman-teman Ketika Yesus telah dilahirkan Di Yerusalem di tanah Yahudia Pada zaman Raja Herodes Maka datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat Bintangnya dari timur Dan kami datang untuk menyembah dia Lalu terkejutlah Herodes Mendengar hal itu dan seluruh Yerusalem Maka dikumpulkanlah semua imam kepala Dan seluruh adik taurut bangsa Yahudi Lalu ditanggungkannya Keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka menjawab katanya Ada tertulis dalam kita Para nabi Yaitu di tanah Di Bethlehem di tanah Yahudia Karena ada tertulis Bahwa engkau Bethlehem Sekali-kali bukan yang terkecil Di antara mereka Yang memerintahkan Yahudan Karena daripada Mula akan bangkit Pemimpin yang Membalai Umatku Israel Maka dengan diam-diam Herodes Memanggil orang Majus itu Dan dengan teliti bertanya Bila manakah Bintang itu nampak Maka Ia menyuruh mereka Pergi ke Yerusalem Katanya Pergilah Dan selidikilah Dengan seksama hal-hal Mengenai anak itu Dan segera Sesudah kamu menemukannya Kabarkanlah Kepadaku Agar aku datang Untuk menyembah dia Lalu setelah Mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah Bintang yang telah mereka liat Di timur Mendahului mereka Hingga berhenti Di atas tempat Di mana anak itu Berada Ketika mereka melihat Bintang itu Sangat bersuka Citalan mereka Maka mereka Masuk ke dalam rumah itu Menjumpai Maria Dan anak itu Lalu Sujud menyembah dia Maka mereka pun Membuka Tempat harta bondanya Dan mempersembahkan Persembahan kepadanya Yaitu Emas Kemunyan Dan mur Dan karena Diingatkan dalam mimpi Supaya tidak kembali Kepada Herodes Maka pulang mereka Mereka ke negerinya Dengan jalan lain Sambil memuji Allah Demikian